Intro Sejak awal itu memang jangankan apa ya mendalami mengaji ngobrol-ngobrol informal saja tidak yang terkait dengan amandemen atas pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya yang menyangkut tentang masa jabatan presiden. Nah kenapa kok tidak? Pertama tentu karena di dalam rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR periode lalu ya itu kan ada 5 hal yang direkomendasikan untuk dikaji dan didalami ya sehingga kemungkinan Undang-Undang Dasar kita itu bisa di amandemen. Itu tidak ada satupun yang menyangkut dari 5 poin itu ya terkait dengan katakanlah perpanjangan periode jabatan presiden dari 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut menjadi katakanlah lebih dari 2 kali. Jadi itu tidak ada tetapi bahwa ada orang perorangan elemen masyarakat ya kemudian juga pengamat politik gitu kan yang mancing-mancing untuk melemparkan itu ya tentu kan tidak bisa dilarang ya tetapi kalau dari sisi kelembagaan sekali lagi tidak ada agenda untuk itu. Jangan kan agenda sekali lagi tidak ada pembicaraan soal itu. Ya kembali bersama kami Pemirsa di Indonesia bicara membahas mengenai daur ulang isu presiden 3 periode. Saya masih bersama Kang Ujang Omarudin disini pengamat politik. Kang Ujang ada tanggapan dari tadi pernyataan dari Arsul Sani Wakil Ketua MPR mengenai tidak ada pembicaraan mengenai 3 periode presiden. Ini apakah cukup memberikan fakta kalau memang ini hanya isu belaka? Ya memang mungkin saja belum ada sedang kita percaya itu gitu kan. Pak Presiden sudah membantah lalu Pak MPR juga tadi melalui Pak Asus Sani sudah menjelaskan gitu kan. Tapi kan ini masyarakat belum cukup yakin ya kan terkait dengan kondisi politik hari ini gitu loh. Karena dengan fakta-fakta yang sebelumnya gitu loh. Ya saya percaya ya dengan Pak Jokowi, saya percaya dengan Pak Asus Sani, saya percaya. Tetapi bagaimana menjelaskan ini ke rakyat Indonesia gitu loh. Kan begini, konstruksi politiknya kan katakanlah 80 persen kekuatan di parlemen. Ya kan lalu partai-partai politik juga sudah tersandra katakanlah oleh Pak Jokowi gitu kan. Dan sesungguhnya kalau bicara isu 3 periode, itu secara politik kan memimpinkan. Tetapi kan tadi kita, demi menjaga apa namanya bangsa ini ya, agar tidak terus berpolemik, tidak terus berkonflik atas wacana ini, maka tadi jawaban dari Tarsidan itu penting. Jawaban dari Tariwakit Ketua Anwar Bank Asus Sani juga penting. Karena ini untuk meyakinkan, untuk memberikan ketenangan kepada Kudu, bahwa isu ini bukan hanya sekedar isu gitu. Baik. Bahwa isu ini memang, ya gimana? Baik, Kang Hujan, apakah ini ada hubungannya dengan dinamika politik atau adegan politik yang baru-baru ini terjadi? Seperti kejadian Muldoko dan juga Versus Ahai? Iya, saya kan sangat keras di media menolak. Kalau isu ini terus berkembang, ibaratnya testing the water ya, ingin mengetes publik, ingin mengetes masyarakat, seperti apa responnya gitu ya. Saya katakan, isu ini harus kita tolak, harus kita lawan. Kenapa? Karena siapapun presidennya, siapapun orangnya, ketika berkuasa terlalu lama, tidak dibatasi, maka akan sendiri menyalahkinakan kekuasaan. Mohon maaf. Contoh yang nyata di depan kita adalah, bagaimana Pak Muldoko, mohon maaf ya, di pemerintahan, itu mengkudetkan Partai Demokrat, itu karena tadi ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu. Apalagi, mohon maaf, kekuasaan di sekitar intangnya lama. Kan menjadi persoalan. Nah ini ada, katakanlah hanya 10 tahun saja, sudah ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini tentu kita tidak ingin ada kejadian serupa di kemudian hari. Jadi saya percaya dengan Pak Jokowi, percaya dengan Bang Aswil Sani. Tetapi bagaimana beliau juga meyakinkan kepada sebuah rakyat Indonesia bahwa institusi bukan isu benderaan gitu loh. Baik. Untuk membuktikannya, pasti masyarakat Indonesia hanya bisa wait and see atau menunggu dan melihat seperti apa nanti keputusan dari Presiden Jokowi, apakah memang sesuai dengan yang dikatakan sebelum-sebelumnya dan sejak tahun 2019 lalu. Tapi Kang Ujang, apa sih sebenarnya dampak terparah dari isu ini? Apakah mungkin orang-orang di sekitar dari Jokowi sudah akhirnya mempersiapkan seperti apa langkah selanjutnya? Atau mungkin ini tes isu ke masyarakat begitu? Apakah ini didukung atau tidak? Apakah membaca itu Kang Ujang? Ya saya melihatnya seperti itu ya. Ada testing the water bagi masyarakat. Artinya ingin melihat respon masyarakat seperti apa? Apakah masyarakat mendukung atau menolak? Nah misalkan saja, ketika masyarakat misalkan responnya mendukung, banyak yang mendukung, maka misalkan isunya akan membesar. Nah tapi hari ini kan kita melihat isunya banyak yang menolak. Karena itu isunya ya disudahi, tidak-tidak begitu. Ini menariknya isu ini muncul dari Amin Rais. Nah ada hubungannya tidak ini Pak Amin Rais dengan semua ini? Ya Amin Rais juga punya hat untuk mengatakan itu berdasarkan dengan indikasi-indikasi yang ada. Bukan hanya Pak Amin Rais, Pak Arief Suyong juga mengatakan itu. Nah ini juga menerit penting. Artinya ada dua tokoh yang mengatakan hal yang sama. Belum lagi ada kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya, ada juga isu yang saya lupa. Ini kan indikasi yang sebenarnya tidak biasa. Nah karena itu tadi, apakah isu ini memang sungguhan dilemparkan oleh orang yang memiliki kepentingan untuk terus berkuasa? Atau kan memang ini menjebak Pak Jokowi? Ini yang harus kita buka. Atau yang ingin tiga periode justru orang-orang di sekeliling Pak Jokowi yang masih ingin menjabat begitu ya, Pak Kang Hujang. Saya menganalisanya begitu. Jadi kalau mereka tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, Pak Jokowi yang selesai, mereka akan menganggir. Mereka bagian daripada post-towel singgong yang saya katakan ke media begitu. Baik. Hal-hal ini, apakah membuat sehat dinamika politik di Indonesia, Kang Hujang? Ya kalau isu ini dikembangkan terus, sangat tidak produktif. Kenapa? Kita ini tidak butuh presiden yang tiga periode. Bangsa ini juga tidak butuh, rakyat juga tidak butuh. Yang kita butuh ini kan kesejahteraan. Bagaimana masyarakat itu sejahtera? Karena sekarang terdampak oleh pandemi. Banyak yang di PHK, banyak yang nganggur, banyak yang kelaparan. Ini yang diselesaikan oleh pemerintah. Nah isu ini sesungguhnya, sangat merugikan Pak Jokowi, dan tentunya harus diselesaikan dengan secara elegan. Agar apa? Agar isu ini tidak liar terus-menerus, sehingga memojokkan Pak Jokowi. Baik-baik. Kalau diperkirakan isu-isu yang muncul ini akan memperkeruh suasana. Langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini, menurut Anda sudah tepat belum sih? Atau apa tindakan yang paling tepat menurut Anda? Agar masyarakat Indonesia paling tidak sedikit percaya kepada Presiden Jokowi atas ucapannya? Sudah tepat ya. Yang dilakukan Pak Jokowi menkalifikasi tuduhan-tuduhan itu sudah benar. Menjadi hal yang baik dan positif. Untuk meyakinkan kepada publik bahwa Pak Jokowi tidak punya keinginan itu. Tetapi kan tadi, pendukungnya juga harus diyakinkan. Para pejabat lainnya juga harus diyakinkan. Lalu pantai-pantai politik juga harus diyakinkan. Karena apa? Karena secara politik apapun kan bisa terjadi. Nah agar ini tidak kejadian benar-benar, maka tadi Pak Jokowi bukan hanya melakukan kualifikasi di depan media, tapi juga melakukan tindakan untuk menyetop hal-hal ini agar tidak isu ini agar tidak melebar kemana-mana. Ini menurut penting. Baik. Kemungkinan tiga periode ini akan kuat jika ada target line atau poin-poin apa saja yang bisa dikemukakan? Kang Wajang. Ya karena sebenarnya begini, kan logikanya kan sederhana saja. Aman-deman kan butuh 23 lebih, satu lah plus anggota MPR. Kekuatan pemerintah itu kan solid. Apa namanya, memungkinkan untuk utuh gitu kan. Tapi kan kita kan butuh kearifan dan kebijaksanaan dari seorang Pak Jokowi. Katakanlah kalau ingin menjadi seorang negarawan. Artinya harus konsisten. Dengan apa? Dengan konstitusi hari ini. Tidak boleh. Dan itu sudah dikatakan langsung. tapi yang menjadi persoalan adalah ketika ada ketiga konsistenan yang lalu-lalu yang menjadi persoalan sehingga publik tidak percaya. Nah, oleh kena itu hari ini dan ke depan Pak Jokowi dan seluruh instrumen negara yang sejabat negara harus memberikan keteladanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat adem gitu. Sehingga masyarakat tenang. Nanti kan menyuduh-nuduh. Ah, ini sih mohon maaf gitu. Bisa jadi nanti mengatakan wak ini kan nanti kejadiannya sama dengan mengalui-lalu. Tentu ini kita tidak ingin gitu. Baik, baik. Jadi masukan dari Anda ya, perkataan Jokowi tidak hanya dari Presiden sendiri saja tapi diaminin oleh orang-orang di sekitarnya juga begitu ya, Kang Ujang ya? Ya, harus. Itu wajib. Baik, baik. Kang Ujang, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara, Kang Ujang. Salam sehat selalu. Selamat malam. Sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam. Sembilisnya demikianlah Indonesia Bicara hari ini tetap petuhi 3M menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan. memakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri Undo Diri MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.